Intro Situasi penjaringan sekaligus penetapan pejabat kuhu Desa Lemah Abang, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cerbon memanas Penetapan pejabat kuhu yang dikelar dalam rapat musyawarah desa khusus atau mustesus ini diwarnai adu argumen Mustesus yang dihadiri oleh masyarakat diantaranya RTRW serta unsur lembaga ini memunculkan dua nama yang keduanya merupakan seorang PNS namun satu nama gugur karena ber-KTP di luar desa Kendari demikian sejumlah masyarakat tetap ngotot agar dilakukan proses voting dua calon meski pada akhirnya ditolak karena menabrak peraturan Bupati Cerbon nomor 1.5.5 Meski diwarnai adu argumen dan menuai reaksi peserta mustesus namun pada akhirnya BPD Lemah Abang menetapkan Mas Syiatul Maulana Fahri sebagai pejabat kuhu desa Lemah Abang karena satu calon lainnya secara otomatis gugur Untuk penjabat kuhu telah clear dan itu tadi disepakati oleh teman-teman BPD dan teman-teman RTRW kita harus sesuai dengan Aperbur 150 dan sudah ada yang sanggup bahwasannya Ibu Ola siap untuk menjadi PJ di desa Lemah Abang sebagai penjabat kuhu Sementara lamanya proses penetapan pejabat kuhu Lemah Abang ditengarai karena munculnya isu bahwa pejabat kuhu harus menyiapkan 46 juta rupiah lebih untuk mengganti uang bantuan langsung tunai yang digunakan oleh mantan kuhu sebelumnya yang saat ini sudah resmi diberhentikan Di lain sisi penjaringan dan penetapan kuhu Lemah Abang ini dilakukan karena mantan kuhu sebelumnya tersangkut persoalan penyalahgunaan BLT Dana Desa dan tidak masuk bekerja selama berbulan-bulan Muhammad Solihin, RCTV, Jirpon Terima kasih telah menonton!